Indonesia tidak tiba-tiba beragama atau tidak mempunyai agama. Apakah dia orang Indonesia? Sulit, mungkin tidak perlu dijawab. Nggak, tapi jangan lupa bahwa ini sudah melalui proses yang sangat menyedihkan, sangat memilukan bagi kedua pihak. Jadi hal-hal yang ini pun menjadi masalah. Judaism. Judaism, ya tau. Nah, tapi terus saya bawa masalah ini ke Yerusalem. Saya bicara sama, saya ketemu Perez kan regularly. He was then the defense minister waktu itu. Saya mendapat seorang perwira penghubung, seorang general. Saya sampaikan, eh, tahu nggak apa orang Mesir menilai keadaan kalian ini? Perez ini ya? Ya. Saya ceritakan apa yang Fahmi bilang itu. Fahmi ini menteri luar negeri. Terus, dia nggak jawab. Dia kembali dengan a joke. Gini ya, katanya. Saya ceritakan sama kamu sedikit. Kamu baru datang, ya. Perez ini ya? Perez bukannya yang ditembak? No, itu sadam. Bukan? Dari Yakudi? Rabin. Rabin. Rabin, Rabin. Kalau Perez adalah menteri luar negeri, ya. Rabin was just to be a general, kan? Kalau Perez dulu menteri, menteri pertahanan sebentar. Sudah itu sekarang. Sekarang deputy prime minister, kan? Dia cerita berapa tahun, ratus tahun yang lalu, katanya. You know about Ivan the terrible. Itu adalah emperor of Russia. Dia punya anjing, katanya. Anjing kesayangan. Tapi karena Ivan ini orang sinting, begitu sayangnya dia sama anjing, sehingga dia katanya ingin anjing ini bisa diajak bicara. Dia cari guru dari mana-mana, untuk mengajar anjingnya bicara, ya gagal, setiap kali. Dan setiap gagal, dia pancung itu orang. Akhirnya ada yang memfitnah kaum Yahudi ini. Ada yang masih bisa ngajarannya. Ada rebai. Rebai dari mana ini? Rabi. Rabi itu. Dipanggil Rabi ini. Batang Rabinya, dia lihat si Iwan ini, dia lihat anjingnya. Bisa, jangankan bicara, nyanyi pun bisa ini. Ya, so? Lah. Wah, betul, cuma saya minta waktu. Saya minta waktu enam tahun. Oh, iya, iya. Kata Iwan asal, kamu janji, kalau enggak saya pancung kamu. Iya. Pulanglah Rabi ini bawa anjing. Ditemui oleh jamaah dia, kan? Ngapain, ngapain Rabi, mana bisa anjing diajak bicara keadaan. Eh, kamu jangan bu, jangan ujak. Kamu kira ini bawa bebe bego atau apa? Kenapa? Itu anjing, saya lihat umurnya paling sikit sudah enam tahun itu. Tinggal enam tahun? Sudah, sudah enam tahun itu. Dalam enam tahun ini, kalau enggak dia yang mati, ya raja ini mati, ini pasti. Jadi, nah, the moral of the story is hikmahnya. Hikmahnya. We Jews are masters in time. Buying time. In, in, apa namanya, in, in. Memanage waktu. Ya, mempelajari gunakan, memanfaatkan waktu. Kita ahli dalam memanfaatkan waktu. Bapak sampaikan lagi kepada menteri. Saya sampaikan lagi, saya masih faham ini. Masa untuk loyo itu. Tapi ya. But then, the situation became quite ini. Sangat menarik. Sangat menarik. Belajar banyak nih. Saya belajar banyak. Negosiasi. Macam-macam. Dan yang aneh-aneh, saya undang misalnya periwira Yahudi itu makan, dia bawa piring. Karena rupanya dia ortodoks nih. Kenapa pakai piring? Ya, saya enggak yakin piring kamu itu kosher. Wah, ya kosher itu. Kan harus, ya enggak boleh dipegang oleh orang yang tidak, apa namanya. Tidak seagama. Nah, itulah. All these little things. Tapi ya, maupun bagaimana, saya kira, saya banyak sekali belajar. Jangan lupa, pasukannya sih tidak begitu besar. Tidak sampai enam ribu. Tapi, dengan tujuh-delapan kontigen nasional, ya. Karena ada Polandia, Sweden, Finlandia, Australia, Indonesia, dan... Tiga ada, disini dikatakan Silasfo, dari Lieutenant General Silasfo, dari Finlandia. Kemudian ada Bank Lillestrand, dari Sweden. Dan ada Rais Abin, dari Indonesia. Tentunya sesuatu pengalaman yang bagus. Tapi saya sebelum kita beranjak dari pengalaman Pak Rais Abin di Timur Tengah. Pernah Pak Rais Abin mengatakan, selama masih ada Netanyahu, selama masih ada beberapa nama di dalam kelompok Israel ini, nistaya tidak mungkin perdamaian akan tercapai. Bapak bisa sebutkan sedikit mengenai itu? Sebelum kita... Saya mengatakan, atas dasar apa yang saya lihat di lapangan, dan dendam kesumat yang ada di kedua pihak. Sakit hati dan dendam kesumat. Waktu itu saya tidak melihat kemungkinan bahwa generasi yang sekarang ini akan berhasil mencapai pertemuan damai antara kedua pihak ini. Generasi sekarang ini saya masukkan antara lain Netanyahu. Bahwa sekarang ada kemajuan ini dengan Pak Abbas dan Sharon. Saya juga masih belum yakin bahwa ini sudah bisa dikatakan suatu kemajuan yang berarti. Kita lihat fakta saja nanti. The roadmap ini sampai di mana ini. Tapi yang jelas saya tetap berpendapat, this generation will not see peace between the two. Saya lihatnya begitu. Next generation? Hopefully. Saya ini harus lepas sedikit dari ini nih, dari dendam kesumat dan ini loh. Jangan kayak, itu The Mafia, yang apa namanya, blood apa namanya itu? Kosanosa? Kosanosa, 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 apa ini, dendam darah itu apa namanya itu, yang... Revenge of blood? Nah, begitu. Tapi kalau ini saya kira generasi ini tidak mungkin, saya kira. Apalagi Saron, yang membunuh orang di sana dan Akilah di Palestina, ratusan itu. Baik, satu pengalaman, tapi sebelum kita jedah, dan kita ingin tentunya, mungkin ini merupakan dasar atau background atau alasan pada satu waktu tertentu, Pak Rais Abin menjadi sekjen, kalau tidak salah, dalam konferensi KPI, kita akan berbicara sesudah jedah. Tapi di dalam konferensi tersebut, ada almarhum Yasser Arafat bertemu? Betul. Bersalaman? Harus. Mengatakan saya pernah berada, bertugas di Timur Tengah? Sebelum itu sudah ketemu di Kuala Lumpur saya, jadi kita sudah saling mengenal waktu itu, jadi... Jadi tidak asing? Tidak asing. Buat Bapak yang namanya Yasser Arafat, dan juga kelompok-kelompok manapun dari Timur Tengah, ya? Sudah. Kita jedah sebentar. Pemirsa Anda, kita jedah sebentar, kita masih bersama dengan Bapak Rais Abin. Dan juga apabila Anda ingin mengirimkan SMS atau pertanyaan kepada Pak Rais Abin, silahkan mengirimkan SMS pada nomor 0817-677-0245. Dan siapa tahu insya Allah, Pak Rais Abin berkenan untuk menjawabnya. Tetap belum bersama kita, kita akan kembali setelah pesan berikut ini. Neng, ada minuman suplemen yang harganya segini. Oh, yang sasetan. Bukan, yang botolnya. Botol beli. Aduh, Neng. Itu loh yang ada gambar binatang. Sapi nyeruduk. Yang gini loh. Itu mah Panter. Cuma seribu lima ratusan. Bisa? Bikin melek, bikin segar. Panter. Bikin melek, bikin segar. Yennya segar. Bikin melek. selamat menikmati